Teman, ketika pendidikan Karna berada di tahap akhir, suatu sore guru Parasurama sedang beristirahat dengan kepala di atas paha Karna. Setelah beberapa saat, seekor kalajengking datang dari suatu tempat dan mulai membuat luka dengan menggigit paha Karna. Agar istirahat sang guru tidak terganggu karena terpaksa menahan rasa sakit akibat sengatan kalajengking itu. Setelah beberapa waktu, Parasurama bangun setelah melihat banyak darah yang keluar dari paha Karna. Dia mengatakan bahwa hanya seorang kesatria yang dapat menahan rasa sakit seperti itu dan bukan seorang Brahmana. Kemudian Parasurama mengutuk Karna bahwa kapanpun Karna sangat membutuhkan kesaktiannya, maka saat itu dia akan melupakan semuanya. Meskipun dia merasa bersalah karena telah mengutuk Karna, Parasurama kemudian memberikan Karna busur sakti bernama Vijay. Dan memberkati Karna bahwa dia akan mendapatkan hal yang paling dia inginkan, yaitu ketenaran yang tak terhapuskan. Dinyatakan bahwa Dewa Indra sendiri turun dalam bentuk kalajengking untuk mengungkapkan identitas kesatria sejatinya. Terima kasih telah menonton!